Tempat wisata terindah di Indonesia tentunya memiliki keunikan tersendiri, sehingga banyak orang yang tertarik mengunjunginya. Mulai dari tempat wisata berupa dataran tinggi, bahkan sampai daerah wisata yang lautan yang indah bisa kamu temukan di Indonesia. Berikut tempat wisata terindah di Indonesia. Yang pertama, Pulau Bali. Tempat wisata terindah di Indonesia pertama yang juga sudah dikenal di dunia adalah Pulau Bali. Terletak di sebelah timur Pulau Jawa, Bali adalah primadona parwisata Indonesia yang sudah terkenal hampir ke seluruh penjuru dunia. Selain terkenal dengan keindahan alamnya, terutama pantainya, Bali juga terkenal dengan kesenian dan budayanya yang unik dan menarik, seperti tari kecak, tari barong, kumpulan para monyet, dan yang lainnya. Selain itu, ada pula destinasi seperti Ubud yang merupakan perpaduan budaya dan keindahan alam dataran tinggi. Kedua, Lombok. Selanjutnya, ada Lombok sebagai tempat wisata terindah di Indonesia yang menjadi daya tarik selain Bali. Lombok tak kalah eksotis dari Bali. Jajaran pantai, gugusan pulau kecil, kemegahan gunung Rinjani, dan kehidupan laut yang spektakuler untuk dijelajahi. Pulau Lombok menjadi paket lengkap untuk berlibur di kawasan Nusa Tenggara Barat. Lombok terkenal dengan gili yang dimilikinya. Gili berarti pulau kecil dalam bahasa sasa. Lombok memiliki lebih dari 20 gili. Tiga yang paling diminati wisatawan adalah gili trawangan, gili meno, dan gili air. Gunung Rinjani yang terletak di Lombok adalah salah satu gunung berapi tertinggi di Indonesia dengan puncaknya mencapai 3.726 meter di atas permukaan laut. Danau Kawah Sagara Anak yang terletak di atas gunung berapi ini menjadi tujuan para wisatawan. Selain itu, di Lombok wisatawan juga bisa mengunjungi desa-desa tradisional dan berbaur dengan penduduk asli suku sasa. Tiga, Raja Ampat. Masih berkaitan dengan pulau yang memiliki potensi alam yang begitu memukau, tempat wisata terindah di Indonesia selanjutnya adalah Raja Ampat. Raja Ampat merupakan kepulauan yang terdiri lebih dari 1.500 pulau kecil, gundukan pasir, dan beting yang mengelilingi 4 pulau utama, yaitu Waigeo, Batanta, Salawati, dan Misol. Raja Ampat menjadi tujuan utama para penggemar pesona alam bawah laut. Menurut laporan yang dikembangkan oleh The Nature Conservancy dan Conservation International, sekitar 75% spesies laut dunia hidup di Raja Ampat. Wilayah Raja Ampat meliputi 9,8 juta hektare tanah dan laut, rumah bagi 540 jenis karang, lebih dari 1.000 jenis ikan karang, dan 700 jenis moluska. Raja Ampat menjadi kekayaan laut yang paling beragam di dunia. 4. Candi Borobudur Candi Borobudur telah lama menjadi kebanggaan Indonesia sebagai salah satu tempat wisata terindah di Indonesia. Candi Borobudur merupakan monumen Buddha terbesar di dunia, sebuah situs kuno yang secara luas dianggap sebagai salah satu dari tujuh keajaiban dunia. Borobudur dibangun pada abad ke-9 pada masa pemerintahan dinasti Shailendra. Borobudur dihiasi dengan 2.672 panel relif dan 504 patung Buddha. Arsitektur dan batu candi ini tidak ada bandingannya. Candi ini dihiasi dengan ukiran batu di relif yang mewakili gambar dari kehidupan Buddha. 5. Danau Toba Tempat wisata terindah di Indonesia selanjutnya adalah Danau Toba. Danau ini merupakan danau terbesar di Asia Tenggara dan salah satu danau terdalam di dunia. Danau Kawah Besar ini memiliki sebuah pulau hampir seukuran Singapura di tengahnya, yaitu Pulau Samosir. Pulau Samosir menjadi destinasi untuk belajar sejarah seperti kuburan batu dan desa tradisional. Danau Toba berada di ketinggian 900 meter di atas permukaan laut, memiliki iklim sejuk, jauh dari panas, kelembapan, dan polusi kota. Pada akhir tahun, warga sekitar biasa menggelar festival Danau Toba. 6. Wakatobi Kabupaten Wakatobi telah ditetapkan sebagai Taman Laut Nasional. Wakatobi memiliki total 1,4 juta hektare. 900 ribu hektare di antaranya dihiasi dengan berbagai jenis spesies terumbu karang tropis. Wakatobi dikenal secara luas memiliki jumlah spesies terumbu dan ikan tertinggi di dunia. Pulau-pulau ini juga terkenal sebagai penghalang karang terbesar di Indonesia, kedua setelah Great Berry Reef di Australia. Wakatobi sebagai tempat wisata terindah di Indonesia menjadi pusat penyelaman yang menawarkan pengalaman tak menakjubkan. Ada lebih dari 50 situs menyelam spektakuler yang mudah diakses dari pulau-pulau utama. Wakatobi sendiri dikatakan memiliki 942 spesies ikan dan 750 spesies terumbu karang dari total 850 koleksi dunia. 7. Taman Nasional Komodo Selanjutnya, tempat wisata terindah di Indonesia lainnya adalah Taman Nasional Komodo. Terletak di antara Pulau Sumbawa dan Flores di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Pulau Komodo menjadi Taman Nasional Komodo, kadal terbesar di dunia yang hanya dapat ditemui di wilayah ini. Pada tahun 1986, Taman Nasional Komodo ditetapkan sebagai situs warisan dunia dan cagar manusia, serta biosfer oleh UNESCO. Taman Nasional Komodo meliputi total 29 pulau vulkanik, termasuk 3 pulau utama, Rinca, Padar, dan Komodo. Taman ini merupakan rumah bagi sekitar 2.500 naga komodo dan fauna darat lainnya. Medan taman ini unik, beragam, terdiri dari lereng pegunungan, hutan hujan tropis, padang rumput hutan, dan pantai berpasir putih bersih. Lingkungan laut di Taman Nasional Komodo adalah salah satu yang terkaya di dunia dalam flora dan fauna dan masih relatif belum ditemukan. Itulah beberapa tempat wisata terindah di Indonesia yang bisa terkenal sampai ke seluruh dunia. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Jangan lupa like, share, dan subscribe.